Hai, Jemek! Hai, Yuu! Hai, bagaimana kamu? Baik, 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 baik! Terima kasih banyak! Kasi kesempatan boleh interview kamu? Tentu saja! Ayo, yuk! Masuk, yuk! Let's go! Cici minum kopi setiap hari? Setiap pagi! Wow! Kadang sore juga sih! Cik, aku sambil tanya beberapa pertanyaannya Ya, go ahead! How would you describe yourself? In 3 words? 3 words only? Oke, let me think ya! Yang pertama, quick! Kedua, private! Ketiga, plant! Oh, why so? Karena kalau yang pertama, quick! Dari background keluarga, and how I grew up Keluarga, papa, mama Selalu bilang dalam bahasa Chinese itu Quiet in, quiet in! Dan, gue juga gak ngerti ya Dan gue tiap kali cepet-cepet Gak tau alasannya kenapa Gak telat juga, ya poin, cepet-cepet aja Dan, cece gue Juga gitu sama anaknya Liat anaknya makan Ya kan, Jayan? Anaknya makan, quiet in, quiet in! Anaknya lagi pakai sepatu Quiet in, quiet in! Selalu diburu-buruin sih Harus cepet Sorry! What's quiet in? Quiet in itu ya Quick! Hurry up! Hurry up! Hurry up! Hurry up! Terus, tadi apa ya Quick and private Terus, memang Memang sama orang-orang Gue seneng ya kumpul-kumpul And I'm passionate with people Tapi, some part of me Gue suka enjoy my time alone And I think that's how I reward myself And I need it Terus kemudian Yang ketiga itu tadi apa ya Blunt Ya Gue bisa dengan cepet Membahasakan apa yang ada di dalam pikiran Gue mau apa? Gue gak mau apa? Gue suka apa? Gue gak suka apa? Jadi, I can just I have no hard time Speaking my mind out loud And I don't think Everyone can accept that Ya, I can tell Cici memang quick, blunt And a very private person Oh ya, you can tell that? Ya What are you having over there? I'm having avocado toast I just love this for breakfast You know Cause I need things to be quick Right? Jadi, ini kayak cepet aja Langsung diolesin telur And it's very filling You know Wow Yum You're so well prepared, huh? Hmmmm Let me take a sip Boleh ya sambil makan ya? Boleh dong Oh, so good You want some? Yes, please You want it with avocado or without? Without would be nice Without, alright I have this I have another piece This is I have another piece Itu bukan gue makan dua dong ya Jadi, emang gue prepared Wow, you knew I was coming ya Ya Oh, thank you so much Why don't we head over to the couch? Oh, oh yeah I'm gonna live this here Let's go, let's go Let's go So, do you enjoy it? I enjoy my coffee very much You mean coffee? Sofa? Time with you? Well, I met Cici Enjoy nggak What you do? What your work is? Oh, banget I enjoy every bit of it Jadi, kalau tidur Gue tuh bisa bayangin dan mimpi Setiap anak-anak muda yang I pastor Kedepannya Mereka bakal jadi apa They're gonna be great at what they're doing And they're gonna move on with life And terus naik gitu ya Nah, waktu bangun pagi Juga dengan gairah Dengan seneng Karena waktu bangun Itulah waktunya untuk Melihat semua yang dimimpikan Itu bisa dikerjakan Dan menjadi kenyataan Jadi, I really enjoy it I thank God Dan sering banget Gue bilang Di mobil Waktu sendirian Atau misalnya Gue lagi di lift Lagi sama orang I find myself Often say this Oh, this is the best in life Yeah I say that a lot Even though I'm by myself Or with people Yeah, you seem very happy ya Apa sih serunya Jadi gembala anak muda? Seru Serunya apa ya Serunya banyak Dan buat gue Merasa tertantang Untuk belajar Dan banyak belajar Karena sekarang ini Terjadi shifting Yang namanya Waktu itu cepet banget Dibandingkan dulu Jaman gue jadi anak muda Kalau planning jangka panjang Itu lima tahun Tapi kalau sekarang Terjadi shifting Planning jangka panjang Itu bukan lagi Bukan lagi Lima tahun But I think it's Two years Because things happen So quick nowadays Belajar juga Harus cepat Dan Waktu gue Belajar hal-hal baru Itu bukan hanya Untuk nambah knowledge ya Karena Anak-anak muda ini Kayak blank page Yang ready Untuk diisi On the way Untuk Figuring out their life And getting settled Right? Ya kan? Kalian pasti Lagi merintislah Segala sesuatu Mencoba semua yang baru And exploring new things Nah pada saat itu Siapa sih yang mau Coba-coba Terus kemudian Try and error Kalau bisa hindari error Why not? Nah kita ini nih Yang udah lebih tua Ya But young at spirit So I wanna share my experience I wanna teach them Principle and truth Ya Itu seru sih Ya so let's rewind Apa kenangan yang gak pernah terlupakan Waktu mengembalakan anak muda? Hmm Ya lulu orang lah Yang susah dilupakan Hahaha Hahaha Ah iya Kenangan ya Banyak Tapi bagi Bagi gue tuh Kenangan itu adalah People So Every time I I share my time Kayak Shooting sama begini Kalian tau gak sih Di balik ini tuh Orang-orang Yang I love So dearly That voice Asking me question I hope the camera Or can like just Enggak ya Hahaha Ya jadi Kenangan itu adalah Orang-orang yang pernah bersama dengan gue Terus kemudian sekarang Mereka sudah ada Diutus Dan mereka terus increase Dalam kehidupan mereka Dalam kepercayaan yang lebih besar Itu kenangan yang susah dilupakan Karena Kangen sama mereka Ya We love you too Dan mungkin mereka lagi nonton nih So would you like to say something To them? I miss you Di mana pun Ya di mana pun lah lu Di Pulau yang berbeda Di kota yang berbeda Atau Lu cuma ada di Beberapa meter dari gue Tapi gak di department yang sama lagi Ya gak di Army of God Tapi lu udah di department yang lain Kangen loh Ada di dalam satu tim sama 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 kalian But make sure ya Terus Terus Increase And keep impacting others Okay? That's very sweet Oh by the way Penasaran nih Ada gak pengalaman konyol Yang pernah terjadi sama You As a youth pastor? Ada banyak Oh my voice Banyak banget Pengalaman konyol yang Gak tau mau ketawa Atau mau nangis ya Cerita gak nih? Cerita dong Satu aja Ya udah satu ya Tapi waktu gue cerita Ya lo orang ngakak aja lah ya Jangan Jangan hat feeling dong ya Kok maksudnya yang itu Terus diungkit Yang mau gue ungkit itu Sayap itu loh Pengalaman yang Ya ngakak lah Kita tuh lagi ngomong Mau bikin sayap malaikat Yang wah Geren Waktu orang tuh liat tuh Liat bulu-bulunya yang putih Yang tersusun rapi Yang rapet Yang mulus gitu ya H minus berapa Acara udah mau Mau ini nih D-Day Lu liat dong Wah Itu di survey ya Mungkin orang-orang bilang Itu sayap ayam Atau sayap apa Sayap burung Gak tau lah Ya konyol banget lah Karena Setiap kali Kita ngobrol-ngobrol tuh Realisasinya tuh Jauh banget dari kenyataan But That's the experience Sampai sekarang Banyak banget improve Cuman itu aja yang Keinget yang konyol banget Ada yang lain-lain juga Ya kayak gitu lah Realisasinya itu agak beda Agak-agak lucu-lucu gemesin gitu Itu kalau gak salah waktu Christmas itu ya Exactly It was fun The play was good though But ya itu Maksudnya Siapin prop ya gak gampang lah Right You seem very comfortable now Sekalian mau tanya Kalau sekarang-sekarang ini kan Lagi work from home Dan lagi banyak di rumah And so are there any Current hobbies in mind? Rahasia? Ah kasih tau lah Alah orang-orang juga udah tau lah Di rumah itu My hobby is like Cooking and baking And Other than My major that I took Ya gimana ya namanya hobi ya I I kind of took Class you know After I graduated I took pastry and baking Wow It seems like you're very passionate With that Yes So kalo disuruh pilih satu nih Which one would you choose? Baking Baking Yeah Wow That's very interesting Hey when you say passionate It sounds like Oh Which one I love more Of course the calling okay Okay Che Now it's time for quick questions Are you ready? Let's hit it Alright Morning person or night owl? Night owl Night owl Coffee or tea? What do you think? It's coffee of course Books or movies? Books Sneakers or heels? Sneakers Viola or piano? Hmm Oh I should glide it in the right way Piano That was actually very smooth Classical or contemporary? Classical Oh Why? Hmm To tell you honestly I graduated from piano Classical Jadi Waktu Lulus kuliah itu Rencananya Harusnya jadi Piano performance Gitu ceritanya Dan Majernya itu Khusus di Classical Gitu deh I see Well Jadi ya beda-beda tipis ya Antara suka atau emang Ya gue bisanya itu sih Haha Sorry I cut you No problem Now we're at the piano Can you play me something? Please Oh Oh I haven't played Like really play Especially practice Um So Pardon me When I hit like Funky notes But Sure Just something on top of your head Enjoy I'm gonna play like Certain passage From Leeds And it's Libestrom Oops I hit the wrong one I can't go on I can't go on That was very good actually Sorry Wow Sejak kapan Cici main piano? 6 SD Wow That's very early Boleh gak cerita dikit Soal Your past? Ya Kelas 6 SD itu Udah mikir pengen sekolah piano terus Sejak itu Nggak berubah ya Sampai akhirnya Gue ngambil jurusan Jurusan Piano ini Dan setelah lulus Lumayan kaget Karena ternyata Di piano itu banyak banget Pilihan Selain daripada piano performance Classical terutama Ada soundtrack Ada piano Sorry Music therapy Ada music education Dan taunya telat Karena udah separoh jalan Dan apalagi Waktu itu udah lulus kan Jadi gue saranin nih Buat lo orang Yang memang mau Ambil jurusan Teliti baik-baik Lo orang mau jadi apa Yang signifikan Jadi biar Nggak asumsi Ya Kalau kita ngomong major Ya pasti lo orang nggak tau lah Di luar sana ada major apa Padahal di luar sana tuh Banyak banget Emphasisnya Detail-detailnya tuh banyak banget lah Sekarang Semua-semua tuh Bukan hanya Bukan hanya Lulus a paper Bukankah Di dalam pekerjaan sekarang Orang-orang mencarinya Spesifik ya Pastikan Lu ga pilih Major Bahkan Kayak gue ini Udah Major Emphasisnya aja Bisa salah nih Gitu It's so great Cece bisa lulus Di jurusan Yang Cece pingin Sejak 6 SD Dan nggak pernah berubah ya Ce? Nggak pernah loh Bener Dari 6 SD tuh Sampai Jadi gimana ceritanya dong Cece bisa jadi pastor? Ya Ya Itu cerita yang Gue ga pernah lupa Karena Waktu lulus kuliah Dan udah kerja Hampir 2 tahun Di Amrik Akhirnya Gue mau pulang Indonesia Dan gue doa Minta Tuhan Supaya kasih Visi Bukan hanya pulang Dan kerja Dan ngelanjutin Next stage of my life Dan waktu gue doa Tuhan ngomong dengan jelas Gue bakal berbicara dengan Hidup anak-hidup Dan gue shock banget Waktu itu Karena cukup-cukup Waktu ngajar piano Berbicara sama anak-anak Dan waktu anak-anak gak latihan Lo orang tau dong Guru piano itu gimana Siapa sih Disini yang pernah les piano Cinta gak sama guru pianonya? Cinta banget kan? Itu kayak guru yang favoritmu Ya Ya Aku suka guru piano Aw, terima kasih Ya Aku akan beritahu dia Nah Jadi itu Relasi yang bingung banget Kalo sudah Sama anak-anak Ya Antara suka sama mereka Sebel Kau udah Pulang dari ngajar piano Bawaannya tuh Wah, itu aja Jadi gue benci anak-anak Waktu dibilang Berbicara dengan Bicara dengan kehidupan Ya namanya doa Udah dijawab Tuhan Gue tulis Dan gue tutup Di dalam Jurnal Buku itu Masih ada loh bukunya Di dalam sana Gue pikir pagi itu sudah Berubah Berubah Dan gue pulang Indonesia Sebelum Setelah gue berkahwin 2009 Ada Ada Pemimpin dari Gereja Mawar Sharon Dimana gue berjemaat waktu itu Tapi pelayanannya PAW Pendoa Gue Pokoknya melarikan diri Dan pura-pura gak ngeliat Kalo ada perekrutan Buat gereja anak Pelayanan anak Oh, gue gak 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 mau Inilah gak mau tau lah Gue planning buat Buka sekolah musik Gue punya bisnis proposal Pas segala macem Nah 2009 Oktober itu Dipanggil Sama Pemimpin gereja Dan bilang Kamu jadi gembala anak ya Oke Dan gue bilang Give me one month Gue sih Gitu ya Suami gue dong Toang Karena gue udah tau kan Dari Doa yang Gue Tanya Tuhan Sebelum pulang Indo Cuman suami gue gak Kebayang dong Gue barusan married Dari Juni Sampai Oktober Tiba-tiba Hah? I'm gonna have a wife Which is gonna be a pastor Gitu It's totally new for him Jadi Satu bulan itu Selain Kita berdua berdoa Dan Kita Minta Ini ya Maksudnya Konfirmasi hati Berdua gitu Karena harus saling support Suami sama istri Melayani itu harus seimbang Bareng gitu Dan Pada waktu Gue doa sebulan Tuhan ingatkan sama Catatan itu Gue keluarin Gue liat Iya Tuhan bilang Deal with children life Dan That moment Ingat sama Abraham Yang dijanjiin anak Dan Gak langsung kan Abraham punya anak Di saat itu Abraham ke distract Kemudian keluarlah Ismail dalam hidupnya dia Dan Tuhan bilang Ismail bukan anak perjanjian Karena dia ke distract Tuhan kan janji Kasih anak perjanjian Lewat istrinya Sarah Bukan lewat Orang lain Bukan lewat Hagar Saat itu Tuhan bilang Saya gak mau ada Ismail dalam hidupmu Dan pada saat itu Hati gue tuh Langsung Tau ada sebuah Calling From God Waktu Tuhan ngomong Lo orang tau Bukan Bukan intimidasi Dan Tuhan itu gak pernah Memberikan mimpinya Membuat kita tertekan Gak pernah Dan kemudian gue merasa Wow Tuhan punya calling Itu so beautiful Dan gue ngeresponi Singkat cerita Dan Januari 2010 Gue masuk Menjadi Gembala anak Dan waktu gue masuk Again Tuhan Gue juga gak punya background Psikologi anak Gak punya background Ngambil education buat anak Gak punya background sama saya Gak punya kemampuan Orang-orang nanya Lo pernah volunteer di gereja anak? Even gak pernah volunteer loh Di gereja anak Tapi kamu tau apa Gue mengembangkan Pertanyaan gue Memulai ini Bukan karena gue bisa Bukan karena gue mau Bukan karena gue pengen Tapi disinilah Gue pengen share sama kalian Bukan karena gagak kuat ku Tapi waktu Gue tau ini adalah sebuah panggilan Panggilan itu apa sih? Panggilan itu bukan cita-cita Panggilan itu bukan mimpi Tapi panggilan itu Kok gue sering bilang itu ya? I just realized anyway Panggilan adalah Tujuan tertinggi dalam hidupmu Yang Tuhan mau lakukan Dan menjadikan kamu Alat Melakukan yang Bahkan kamu gak bisa Yang bahkan kamu mikir Itu impossible Dan Tuhan Jadikan possible Makanya yang gue rasa Sama anak-anak gak mungkin Tapi karena I develop my trust in him Gue percaya sama Tuhan Tuhan yang Tuhan yang mampukan Tuhan yang kasih Kasih Tapi mimpi itu dari Tuhan Pasti Tuhan akan membuatnya Berhasil Dan di dalam Gereja anak ini Jadi Children I love them Not only I love them I'm obsessed with them And Lihat anak-anak ini Dengan Bukan cuma lucu ya Suka sama mereka Bukan karena lucu Tapi ngelihat kasih Tuhan Di dalam mereka Dan pingin mereka itu Rasakan hadirat Tuhan Some part in me right now Even though I'm pastoring youth There's this part that I have passion for children Karena Tuhan cinta sama anak-anak Dan Setiap kali kalau ada kesempatan Melayani anak-anak Dan gue akan dengan senang hati Untuk ada di dalam Hadirat Tuhan Dan sama anak-anak ini lagi Pastoring anak-anak Sampai Akhirnya kemudian Masuk ke youth itu Juga bukan Karena gue mau Ini bukan jenjang pelayanan loh ya Bukan dari Oh gembala anak kemudian Oh it's not at all It's God's calling in my life Kapan ya Cerita lagi Gimana sih caranya Kok bisa jadi youth pastor ya Jangan semuanya dong Langsung kali ini Kali ini Gue share aja Gimana sih ceritanya Gue bisa jadi pastor Jadi awal mulanya Begitulah Dan akhirnya Sampai hari ini Gue kedapatan Menjadi hamba Tuhan Jadi seorang pastor Yang Kalau temen-temen gue di college Sekarang ngeliatin Mereka mungkin bakal ngakak Ya karena mereka ngeliat youtube Selalu teks Dan mereka Manggil gue Cem Cem gitu ya Cem Yang bener loh Kita masih gak percaya loh Ya memang susah sih percaya Cuman gimana ya Gue tau itu kasih karunia sih So Thank you I really enjoy ya interview ini Yes Likewise And I really adore You're calling And I'm grateful that Cemek udah Menemukan calling In your life And Continue To live that passion And thank you so much Udah mau Saya interview I'm really grateful For this time I thank you This time is so precious Yes it is Yeah Thank you so much you guys Asking like good questions And this questions Not only just for recording But I believe This interview Will Apa ya I believe it will inspire you To know God's calling And to obey God It has inspired me Yeah Alright Have a great rest of the day You too Be blessed Yeah Enjoy Such a great day out there Yeah Oh wait When will I see you again? Hmm Next week Next week We're gonna come up with another Apa ya Pembicaraan yang lain Jadi Next week lagi Stay tuned Oke Karena kita akan ada Pembicaraan-pembicaraan yang menarik I cannot wait Alright Thank you See you Bye Bye